Intro Penyanyi Andika Mahesa pernah gagal mangkung di Amerika Serikat bersama dengan Kangen Band pada 2009. Mengobrol dengan Soli Soli Hun, Andika mengungkapkan penyebab kegagalan tersebut. Ketika itu kata Andika ada salah satu lagu bandnya yang menarik perhatian hingga diundang untuk manggung di sana. Sayangnya Kangen Band gagal manggung di negeri Paman Sam itu gara-gara Andika terjerat kasus narkoba. Penyanyi yang punya julukan Babang Tamvan itu ketahuan memakai barang haram tersebut karena ada salah satu petugas BNN yang menyamar menjadi timnya. Petugas BNN tersebut telah mengawasi Kangen Band selama 3 bulan. Saking piawainya menyamar, Andika tak merasa ada yang aneh dengan gelagat putra selama bekerja dengannya. Terima kasih telah menonton!